apakah kami ciptakan kamu sia-sia aku beri engkau nyawa aku titipkan ruh di dalam jasadmu kuberikan ku kesempatan tinggal di dekat azikrah tapi kenapa kau menjadi ayam yang mati di lumbung padi perutnya mungkin kenyang tenggorokannya mungkin tenang matanya mungkin lapang tidurnya lelap tapi jiwa kosong hampa akibat apa akibat tidak diisi dengan zikir tidak diisi dengan baca Quran tidak diisi dengan muhasabah tidak diisi dengan meneteskan air mata tidak diisi dengan duduk bersama ulama tidak diisi dengan sholat berjamaah tidak diisi dengan kajian-kajian sesungguhnya setiap kita datang ke dunia ini sudah membawa benih tidak ada yang lahir ke dunia ini kosong hampa jadi kalau ada bapak-bapak yang diceramai oleh orang motivator atau siapapun dia Mari isi anak kita dengan Islam Mari isi anak kita dengan iman tidak begitu guys kita lahir ke dunia ini bukan dalam keadaan kosong kita lahir sudah membawa iman mana dalilnya albillahi minash syaitanir rajim waiz akhada rabbu kami bani Adama ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh anak cucu keturunan adam waashahadahum Allah mengambil persaksian Ashada Yushidu Ashadahum Ala Amfusib ketika itu Allah bertanya alastubi rabbikum bukankah aku ini rabb kamu semua kita waktu itu menjawab bala syahidna ya Engkau adalah Rabb kami ya Allah setelah kita diisi barulah kita masuk ke dalam rahim ibu kita barulah turun ke bumi barulah datang kemarin lalu kemudian setelah di sini lupa antaku kami lupa kami tidak ingat orang yang tidak ingat ini diingatkan fadhakir ingatkanlah inna faati al-zikrah inna faati al-zikrah al-zikrah bermanfaat untuk siapa lima yakshah bagi orang yang takut bahwa dia nanti akan bangkit dari tanah bahwa dia akan hidup sekali lagi bahwa Ruh dan jasadnya akan dipertemukan lagi apa mungkin kita ini akan hidup lagi Pak Ustadz ucapanmu sama seperti ucapan Asi bin Wa'il yang membawa tulang kering kerontang yang sudah putih tak ada lagi warna lalu dia bertanya hal yuhi rabbuka adha liallama ba'dama balia wa ramah Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang ini lagi ya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wa sallam diam sampai Jibril datang membawakan jawaban ul yuhi haladhi an sha'aha awwala marah katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa tulang itu akan hidup sekali lagi yuhi haladhi an sha'aha awwala marah dia yang menciptakan tulang itu sebelum ada menjadi ada sekarang setelah ada dibuatnya menjadi tidak ada akan dikembalikannya lagi menjadi ada sedangkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada saja dia sanggup apalagi yang pernah ada dibuatnya menjadi tidak ada dikembalikannya lagi menjadi ada inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakul ala hukun azmuz zanab ujung tulang ekor sebesar ibu jari tulang belakang sampai ke bawah yang lain hancur ketika digali makam kuburan ada yang tulang-tulang hanya tinggal tulang paha saja ada yang hanya tinggal gigi dan rambut saja yang lain hancur tapi ada satu satu yang tidak hancur kata Allah sampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ujung tulang ekor sebesar ibu jari maka dari itulah nanti yang akan ditunjuk tumbuh sel-sel tulang tumbuh kulit-kulit tumbuh darah daging bangkit menjadi manusia sempurna dihadapan Allah masuk surga itu roh dan jasad jannatin tajriwil tahtihal anhar sungai air sungai air sungai dengan gemericiknya masuk kaki ke dalam air sungai itu adalah jasad kulit menyentuh air sungai terasa dinginnya itu jasad zamharira zamharira adalah cahaya matahari yang tidak tembus ke bawah kenapa cahaya matahari tidak tembus karena ada ranting-ranting kayu yang saling terkait satu dengan lain sehingga kalau duduk di bawah maka cahaya matahari tidak tembus ke bawah itu jasad maka yang masuk surga itu adalah roh dan jasad menurun ahlus sunnah wal jamaah kalau masuk surga cuman roh saya enggak mau mimpi masuk surga Abdul somad akan masuk surga beserta roh dan jasad kembali sempurna makanya kata Nabi la ya dekulul jannah karena ta'ajuz tak masuk surga orangtua menangis semua orangtua sedih karena tak masuk surga Nabi tersenyum kata Nabi bukan kamu tua tak masuk surga kamu akan kembali muda usia belia 30 31 32 33 karena masuk surga itu adalah orang-orang muda anak-anak muda yang bisa menikmati dunia begitulah mereka masuk ke dalam surga apa makna ucapan Nabi itu roh dan jasad masuk ke dalam surga Allah lagi-lagi kita sedang diajarkan kesimpangan bahwa kita lahir membawa iman tapi iman ini bisa mati benih letakkan di tanah pasir kering kerontang tidak disiram mati dia kering bagaimana menghidupkannya dihidupkan dia dengan ilmu tidak ada majlis ilmu yang paling banyak untuk saat ini majlis ilmu di al-zikrah semua ustad didatangkan kemari ustad tengkuzul karnain abah raut tidak usah disebut lagi memang beliau guru dari almarhum Masya Allah tawarakallah lalu kemudian para masai ustad adi hidayat Buya Yahya tak dapat disebutkan satu persatu kiai haji Abdullah Qimna Setyar para alim ulama alumni al-azhar mesir alumni dari yaman tarif hadramaut Darul Mustafa rubat tarif berdatangan kemari semua majlis ilmu majlis ilmu lagi-lagi ayam mati di lumbung padi apa sebenarnya yang terselit dari peribahasa itu iman mati karena tidak disirami dengan ilmu 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 datang seorang jamaah menemui saya ustad somat saya kena penyakit insomnia nggak bisa tidur malam jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip Bismillahirrahmanirrahim insyaallahumma ahya wa amun nggak mempan sebabnya apa Pak sebabnya saya beli tanah setelah beli tanah tanam kelapa sawit dipupuk dijaga tiga tahun berbuah pas mau dipanen sudah dipanen orang duluan ternyata tanahnya bermasalah dibawa ke pengadilan dia yang menang akhirnya sampai jam 2 malam nggak bisa tidur apa yang terlintas dalam pikiran kenapa beli tanah kenapa tanam sawit kenapa beli tanah kenapa tanam sawit kenapa diambil orang kenapa 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 dulu nggak ternak ikan aja kenapa nggak ternak puyuh berbulan-bulan nggak bisa tidur akhirnya pergi ke psikiater Pak psikiater ya saya sudah dua bulan nggak tidur-tidur Pak psikiater akhirnya Pak psikiater buat resep ini obatnya yang ini dimakan sebelum makan yang ini dimakan setelah makan yang ini tiga kali yang ini dua kali akhirnya memikirkan resep itu makin nggak bisa tidur dimakan tertidur dosisnya habis terbangun kenapa beli tanah kenapa tanam setelah dimakan muncul masalah baru terlalu banyak makan obat terjadi kekacauan tubuh akhirnya kena buah pinggang muncul masalah baru sampai akhirnya saya ketemu mp3 Ustadz saya dengarkan sebelum tidur malam begitu saya dengar saya tertidur makanya saya tidak marah kalau ada jamaah tertidur itu menunjukkan jiwanya tenang karena dia tidak benak penyakit insomnia orang Amerika orang Eropa mobilnya mewah apartemennya cantik rumahnya megah duitnya banyak dolarnya beci pun nggak bisa tidur karena masalah hidup dunia kita naik angkot kelewatan gang hahaha itu menunjukkan apa dimana letak ketenangan itu kualladhi andzalas sakinata fi quluwil mu'minin dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang orang yang beriman oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu majlis ilmu adalah majlis zikir majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah majitama'a qawmun fi baitin min buyutin lah sekolombu orang berkumpul di rumah Allah ya seluna kitab Allah membaca ayat-ayat Allah wa yatadara sunnahu fima bainahum mengkaji isinya nazalat alaihimu sakinah turun ketenangan wa syiat bihimu rahmah turun rahmat kasih sayang Allah hafat bihimu malaikah dikelilingi oleh para malaikat wa dhaqarahumullahu fiman indah dibanggakan Allah ta'ala dengan para malaikat tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani di Zawiyah Rawdah ketemu cium tangan barakah zikir solawan tenang jiwa lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Rawd ketemu dengan para penghafal Quran ketemu dengan santri-santri tenang jiwa tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir majlis ilmu betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi benih tidak disiram mati benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh tapi tidak berbuah maka mesti disiram pakai pupuk buah datang konsultasi ini kenapa tidak berbuah kenapa ini tidak berbuah karena ternyata dia mesti diamalkan sudah dapat ijazahnya sudah talakki sudah alakoh kenapa nggak berbuah belum diamalkan paksa-paksakan diri sebelum tidur malam wuduk dulu solat witir paksa-paksakan diri bangun malam tahajud paksa-paksakan diri siang solat subuh berjamaah barulah dia berbuah kalau dia tidak berbuah dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah sementara semangka yang kecil buahnya besar tulis bawah itu maka musti berbuah benih disiram berbatang berputih berbuah buahnya ranum cantik dan indah begitu dibelah tak bisa dimakan kenapa ulat semua isinya oleh soal itu musti dijaga benihnya disiram apa yang bisa menjaga ini diprotek dia kenapa apel tidak tidak dimakan ulat bukan karena ulat tidak sanggup beli apel tapi karena disemprot pesticida ulat tahu ini ada pesticidanya maka dia tidak makan kita enggak tahu dimakan ikan asin tidak dikerubungi lalat tidak ada ada satupun lalat yang hingga peikan asin Kenapa karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin manusia enggak tahu pintar mana manusia dari lalat jangan jawab akhirnya orang makan menumpuklah pesticida dan formalin dalam darah apa namanya c-a-n-c-e-r cancer karena dia tidak larut dalam tubuh yang lain-lain larut makanan-makanan larut menjadi energi menjadi sampah dibuang jadi kotoran sama seperti daun kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk tapi plastik tidak larut maka plastik sampah bertebaran oleh sebab itu maka ini mesti dijaga apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulan jagalah dia dengan ikhlas kamu kenapa enggak ke musjid saya kalau ke musjid Ria maka saya enggak ke musjid biar ikhlas Tarkul amal liajlin nasriah kata Imam Hubail bin ayat Tarkul amal liajlin nasriah tidak jadi beramal karena takut dipuji orang Ria wal amal liajlihim syirk beramal karena ingin dipuji orang syirk kenapa kenapa kamu enggak pakai sorban takut dipuji orang Ria pakai saja sorban anak jangan takut dipuji orang pakai sorban yakinkan diri baik Ustaz kenapa enggak pakai sorban ada masanya Tarkul amal liajlin nasriah tapi beramal tapi sehingga tahan pausta dipuji orang luruskan karena pujian pasti akan selalu datang latihan agung bimba ini aidihim wamin khalfihim wanaimani wansham mailihim datang dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dari dalam ada di waswisu visudu dari dalam dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dari dalam dari dua aspek minal jinnati whatness dari yang zahir dari yang batin berdatangan dia aku akan goda anak cucu Adam sampai kapan madamat arwahuhum fi ajisadihim selama roh masih bersemayam dalam jasad selama masih hidup dia terus menggoda kapan kita berhenti dari godaan ini nanti setelah terbaring terbujur kaku bahkan sampai mausak ratul maut pun dia tetap menggoda itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakratul maut Kenapa karena la ilaha illallah akan kalau itu diucapkan sekali sepuluh kali seratus kali seribu kali terngiang dari telinga kita bahkan ketika kita mau tidur malam pun terniang bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang maka saat mausak ratul maut pun itu juga yang akan datang apa yang kau ucapkan apa yang kau dengar apa yang kau pikirkan apa yang kau renungkan itu yang akan datang waktu sakratul maut seorang bapak sudah diponis dokter panggil istrinya panggil anaknya bawa ini ke rumah nunggu malaikal maut datang sudah enggak ada obat Bapak sudah koma enggak sadar-sadar di rumah sakit kalau tetap dipertahankan di ruang ICU hanya menghabiskan uang saja dokter kasihan dengan keluarga bawa ini pulang karena kalau dibawa pulang pasti mati begitu mau dibawa pulang matanya terbuka sadar dia sadar-sadar ketemu sama saya saya tanya apa yang membuat Bapak sadar waktu saya sedang koma itu datang Abdul Soman terus apa kata Abdul Soman itu nanya kapan tablik akbar akhirnya saya terbangun saya pulang ke rumah saya kumpulkan panitia buat tablik akbar datang saya heran kok bisa saya yang datang waktu itu saya mencoba menganalisa kenapa waktu dia koma itu saya datang saya tanya Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube ada YouTube siapa Abdul Soman dari rumah ke tempat kerja dengar mp3 radio enggak radio pausa mp3 suara ya suara siapa selama Abdul Soman baru saya konek ternyata apa yang sering didengar apa yang sering ditonton apa yang sering dipikirkan itulah yang akan datang ketika kita mp3 suara kok hati-hati yang suka sinetron korea hati-hati yang suka Bollywood itu yang akan datang nanti waktu kau koma saudara yang dimulai saya tidak nakut-nakuti cerita aja tapi yang ketika subhanallah saya akan mencoba astaghfirullahaladzim 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 astaghfirullahal Astaghfirullahaladzim Mudah-mudahan saat kita akan sakratul maut Itulah yang akan datang Waktu saya melantunkan Astaghfirullahaladzim Dengan irama itu Siapa yang terbayang itu Ustaz Al-Mukarram Al-Mar'umah Aman Orang akan tetap selalu bersama Tetap selalu bersama Itulah lantunan pertama Yang saya dengar pertama kali Di Pekanbaru Di halaman sekolah polisi SPN Sekarang sekolah polisi itu Sudah jadi kantor Kapolda Setiap saya lewat disitu Di sinilah pertama kali Dan itulah Lagu itulah sampai hari Maka kalau saya itu saya lantunkan Saya ingat orangnya Saya terbayang wajahnya Betul kata Nabi Al-Mar'umah Aman Orang tidak akan pernah Saya kalau diundang untuk ceramah kemandir Berpikir dua tiga kajik Dulu saya Saya membaca riwayat Tentang Bilal bin Robah Yang pindah ke Damaskus Setelah Nabi meninggal Saya tidak paham cerita itu Karena Bilal bin Robah Pindah ke Damaskus Tidak mau azan lagi Tidak mengerti saya kisah itu Yang saya pahami Setelah Nabi meninggal Dia pindah ke Damaskus Azan di Damaskus Suriah Disuruh Diminta oleh Abu Bakar Supaya datang ke Madinah azan Tidak mau Diminta oleh Sayyidina Umar Bilal Datang ke Madinah azan Tidak Sampai akhirnya datang Sayyidinal Hussein Kata Sayyidinal Hussein Datanglah Bilal datang Datang Bilal dari Damaskus Ke kota Madinah Dan dia azan Azannya tidak selesai Kenapa tidak selesai Karena dia merasakan Kalau dia azan Bahwa nanti yang jadi imam Dan ternyata perasaan itu sama Bagi orang Madinah Orang Madinah mendengar suara itu dulu 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 35 tahun yang lalu Dan kalau sudah suara itu Terdengar Pasti nanti imamnya adalah Rasulullah Rahmah yang mereka datang Rahmah yang mereka datang Luar biasa ini azan Kata mereka Karena kalau sudah azan ini yang Pasti nanti imamnya Al-Fatiha 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 Kalau sayang dengan Al-Fatiha 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 Bersama Karena Allah Saya berharap Saya dengan Al-Margum Saya dengan Abah Rawat Saya dengan para Sahabat termasuk Yang mendapatkan naungan ini Saya dengan Al-Margum Tak ada hubungan Kepentingan Kami tak ada hubungan politik Kami tak ada hubungan ekonomi Kami murni Karena La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Al-Fatiha 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 Dengan itu kami hidup Al-Fatiha 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 Dengan itu kami mati Dengan itu juga Nanti kita akan dibangkitkan Sayang dengan Nabi Hidupkan masjid-masjid Sayang dengan ulama Hidupkan majlis-majlis Jaga peninggalan-peninggalan Lanjutkan perjuangan Itu bukti saya Sayang bukan di tepi bibir Sayang bukan basa-basi Oleh sebab itu Kita akan dituntut Di hadapan Allah Tentang nikmat besar ini Bulan-bulan kita lulus Ujian dunia Ujian akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Dan kesilapan Jangan lupa Sholat sunat Israq Dua rakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh